Pada Senin 21 Oktober 2024, Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertahanan Nasional menggelar serah terima jabatan Menteri dan Wakil Menteri di Jakarta. Agus Harimurti Yudhoyono menyerahkan posisinya sebagai Menteri ATR BPN kepada Nusron Wahid, yang akan melanjutkan kepemimpinan kementerian tersebut. Dalam pidatonya, AHY menyampaikan rasa terima kasih serta menitipkan harapan besar kepada Nusron Wahid untuk membawa kementerian ke arah yang lebih maju. Melayani dengan profesional dan semakin terpercaya. Serah terima jabatan ini menandai awal baru bagi Nusron Wahid dan Osi Dermawan dalam membawa ATR BPN ke arah yang lebih baik. Semoga semakin sukses. Semoga bisa membawa ATR BPN semakin maju. Sesuai dengan tagline kita. Semakin melayani. Semakin profesional. Dan semakin terpercaya. Tentu banyak harapan dan keinginan yang belum bisa terwujud seluruhnya. Oleh karena itu kami akan titipkan dengan penuh rasa hormat kepada Bapak Menteri yang baru. Dalam sambutannya, Nusron Wahid mengajak seluruh keluarga besar kementerian ATR BPN untuk bersama-sama berkomitmen dalam menjalankan tugas dengan niat tulus demi kepentingan rakyat. Nusron Wahid menekankan bahwa kepemimpinan harus difokuskan pada upaya mengangkat harkat rakyat tanpa mempersulit urusan rakyat. Saya kira hanya itu yang bisa kami sampaikan. Marilah kita sama-sama keluarga besar ATR ini kita niatin diri memimpin ini dengan niat untuk mengangkat harkat rakyat. Tidak usah mempersulit rakyat. Karena memang itu adalah hakikat tadi melayani secara profesional adalah seperti itu. Demikian, terima kasih. Dan terakhir sekali, kalau nanti di dalam kami memimpin ada kebenaran, tolong ikuti kami. Tapi sebaliknya, kalau nanti di dalam memimpin kami ada yang tidak benar, jangan segan-segan ceritik kami dan ikutin kami dan kasih nasihat kepada kami. Terima kasih telah menonton!